Oke guys persiapkan kalian mendengarkan berita besar ini Yamato tidak jadi pergi bersama dengan Luffy Ya perjalan One Piece 1057 itu berbunyi dengan jelas seperti itu Ada sebuah hal yang penting nih akan Yamato lakukan sebelum ia menjelajah lautan Nah sepertinya nih dengan Yamato tidak jadi gabung ke Mugiwara Pirates ini Sepertinya dia akan melakukan perjalanan yang sama sendirian Seperti yang pernah dilakukan oleh Portgas D.A.S Nah tentu ini ada penjelasannya sih Seperti yang kita tahu bahwa spoiler pertama One Piece 1057 ini berbunyi tentang kesimpulan Dan ini sudah bertebaran di lini masa Twitter Thanks a lot lah buat Redna dan aku nih yang udah bantu konfirmasi spoiler One Piece ini Dimana disini akhirnya kita dibelatkan aksi perpisahan antara para bajak laut itu dengan Wano Kuni Khususnya Yamato, Kinemon dan juga Momonosuke Lalu pulau mana selanjutnya nih yang menjadi tujuan mereka setelah ini Gak usah berlama-lama lagi kita mulai ceritanya Hai guys welcome back to DRTV channel Nah kali ini kita akan membahas mengenai spoiler pertama One Piece 1057 Ketidak ikut sertaan Yamato Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar gak ketinggalan informasi Dan follow Instagram kita official DRTV Mediatif Yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya Oke kita lanjutkan perjalanan Nah dengarkan ini baik-baik Preview One Piece 1057 itu memang sudah keluar nih Tetapi kita sendiri belum datang full utuhnya Tetapi nih beberapa panel besar sudah diberitahu Salah satunya adalah tentang ketidak ikut sertaan Yamato Chapter 1057 nanti berjudul dengan Conclusion Dimana merupakan sebuah kesimpulan penutup nih Saga Wano Kuni itu Dan perpisahan pelabuhan Tokage adalah ending yang pas Untuk sebuah pesan-pesan dari kru Mugiwara Serta perlindungan bagi Wano Kuni Disini diperlihatkan bahwa Momonosuke dan juga Kinemon Tentunya bersama pula Yamato mengatakan Say good day untuk Luffy dan juga para kru lainnya Nah tentu nih jika ketiga orang itu mengatakan selamat tinggal itu Mereka semuanya menetap di Wano Kuni Yang jadi pertanyaan adalah Yamato Bukannya dia ingin bergabung tapi kok malah di Wano Kuni Min? Ya jawabannya ada di panel kedua ini nakama Yamato tidak ikut pergi bersama mereka Karena ada beberapa hal yang akan dilakukan terlebih dahulu Ternyata nih kemarin waktu 1056 Dia nangkering di atas itu hanya untuk merenung Karena jawabannya ada di 1057 ini Untuk pertama kalinya dia ingin terlebih dahulu Mengunjungi tempat-tempat di Wano Kuni Dan ia pun akan melakukan perjalanan melalui Wano Kuni langsung Sebelum nantinya dia pun juga pergi ke lautan lepas Nah ini menarik disini nih Jika kita amati gerak-geri Yamato ini Dia itu akan melakukan perjalanan seorang diri Seperti halnya podcast di Ace Ya dia melakukan hal yang sama nih Pertama kali seperti yang dilakukan oleh Ace dahulu Kenapa? Ya karena keduanya itu memang mampu melakukannya sih Ingatkan ketika Ace baru pertama kali bergabung ke White Bear Pirate skala itu Dan dia populer dengan si tinju Ace Orang itu seperti Miho yang hanya berpergian sendirian Dengan boots api handalannya itu Dia bisa melakukan itu karena Ace tidak membutuhkan armada besar Untuk menjelajahi lautan Bahkan kalau kita ingat dia ke Wano juga sendirian Ace itu Nah karena kemampuannya tersebut Bisa memanipulasi kapalnya untuk bergerak Dan ini sepertinya yang akan dilakukan oleh Yamato pula Dia akan pergi sendirian seperti Ace Namun pertanyaannya jika melakukan hal yang sama dengan Ace Apakah Yamato akan menggunakan kapal besar? Secara kita tahu nih Dia ini kan pengguna buah iblis Dan belum pernah sama sekali berlayar pula Bagaimana nasibnya nanti di lautan jika ia pergi sendirian Nah Kauisi masih tetap berasumsi nih Meskipun Yamato berlayar sendirian pada awalnya seperti Ace Tetapi tetap saja dia akan bergabung dengan bajak laut Mugiwara Meski secara tidak langsung dia sendiri aja sudah sangat kuat seperti podcast di Ace Kemungkinan nih Oda itu ingin menunjukkan kita Meskipun Saga yang menyangkut Ace itu sudah berhenti di Wanokuni ini Tetapi dengan adanya karakter Yamato yang juga melakukan perjalanan yang awalnya sendirian ke laut itu Akan sedikit mengingatkan kita dan terus menjadi pengobong cerita dari podcast di Ace itu sendiri Melalui karakter Yamato Karena mereka juga pernah bertemu di bumi Wanokuni Lalu sekarang pertanyaannya apa lagi nih Bang bocoran selanjutnya Nah ini menarik Di panel berikutnya ini Luffy memberikan bendera Mugiwara kepada Momonosuke untuk sebuah penanda nih Seperti kebanyakan yang dilakukan oleh para Yonko lainnya Bahwa Wanokuni sekarang berada dalam perlindungan bajak laut Mugiwara Kapanpun seseorang mengusiknya Mugiwara Pirates akan senang hati meladani para pengusik tersebut di wilayah kekuasaan mereka Bahkan nih Luffy juga mengatakan keras kepada Momonosuke Kinemon dan juga Yamato Bahwa dia akan kembali lagi dan melihat mereka di waktu yang lain Dimana jika mereka ingin berlayar ke laut kembali Setelah perbincangan-perbincangan tersebut Akhirnya Luffy, Lau dan juga Kid Mereka dan para krunya itu akhirnya meninggalkan Wanokuni Dan semuanya berpamitan kepada bumi para samurai tersebut setelah misi hebat yang mereka raih bersama Disini nih di pengunjung chapter ini sebenarnya Momonosuke juga bertanya-tanya Dimana seharusnya mereka menempatkan bendera Mugiwara Pirates tersebut Momonosuke sebagai seorang shogun baru pun kebingungan menempatkannya Hmm, apakah harus di ibu kota bunga itu yang memiliki pohon besar tersebut di belakangnya Atau sebelum berlahir sendirian Yamato dan Momonosuke akan meletakkan di dekat air terjun Wanokuni Sebagai pintu masuk biar seseorang yang datang ke Wano nih Tahu jika ini berada dalam perlindungan bajak laut Mugiwara itu Hmm, who knows Dari sini saga Wanokuni itu sudah benar-benar selesai nih Era baru sudah dimulai Nah, bahkan nih dalam sedikit preview-nya juga dikonfirmasi dan tertulis seperti ini Tidak ada yang dikatakan dalam bab ini bahwa pulau mana yang akan menjadi perjalanan selanjutnya mereka Ya karena juga kita ingat kemarin pun sebenarnya masih tidak jelas nih Rute mana yang sebenarnya diambil oleh Luffy ini Karena Luffy sudah memilih North East sementara East dan juga South East adalah pilihan yang akan diambil oleh Luffy Tetapi karena Kit memenangkan untuk yang East sendiri Apakah Luffy tetap akan ke East dan melupakan kekalahannya taruhan tersebut kemarin dengan Jaggi Atau dia ke perjalanan lain yang berikutnya Nah, konon beberapa waktu kebelakang bahwa setelah alur Wanokuni ini Misi selanjutnya mereka itu adalah ke negeri para raksasa di menewalaya kru Luffy sendiri Haji Rudin itu berada Yaitu adalah di bumi Elbaf Karena jika mereka di sana sebenarnya banyak hal yang akan bisa diungkapkan nih Tentang ras para raksasa itu sendiri Masa lalu Haji Rudin alian si Luffy di Dressrosa Serta masa lalu dari Big Mom juga bisa terungkapkan dengan jelas Karena dia belum selesai dengan Mother Carmel itu guys Satu hal lagi nih Jika itu adalah Elbaf yang menjadi daya tariknya Itu adalah seorang raja yang dikenal sebagai Loki Yang memimpin wilayah tersebut Hmm, that will be interesting guys Sekarang ini nih Setelah Luffy dan para kru meninggalkan Wanokuni itu Tentu mereka meninggalkan sejarah tentang Ponegrip tersebut Ya, meskipun mereka sudah memiliki calinannya melalui Robinit Tetapi mereka juga meninggalkan Pluton untuk sementara waktu pula Hmm, apakah benar Luffy tidak meninggalkan Pluton dan langsung meninggalkan Wanokuni tersebut? Nah, One Piece 1057 ini kedepannya sepertinya juga sudah memperlihatkan kehebohan dan kekacauan yang terjadi dalam kubur pemerintahan dunia Dan juga angkatan laut sendiri Karena mereka sekarang tentu tidak sedang baik-baik saja Apalagi dengan ancaman mereka yang diberi bonti oleh para bajak laut bagi tersebut Yang tentu ini meresahkan mereka semuanya Dan membuat Akainu marah serta berpikir langkah seperti apa yang akan mereka ambil selanjutnya Mulai dari sini, persiapkan diri kalian untuk cerita-cerita menarik dari perjalanan generasi baru dari Luffy, Kit serta Torau Kemana mereka akan berlari selanjutnya Dari semua itu sebenarnya Kit sendiri yang paling menarik nih Karena mereka ingin mengejar dan mencari seorang yang dengan luka bakar tersebut untuk tujuan lebih dahulu mendapatkan One Piece sendiri Kemarin-kemarin ini banyak yang berspekulasi bahwa seseorang dengan luka bakar tersebut adalah Sabu, Aokiji, ataupun Skubergaban Hmm, kira-kira mana nih yang paling masuk akal So, itulah tadi breakdown kita tentang awal One Piece 1057 ini Preview-nya alasan ketidak ikut sertaan Yamato dalam kelompok Tobijirami Dia kemungkinan akan melakukan perjalanan yang sama untuk menghubung memori-mori cerita 4DS Serta misi-misi selanjutnya dari 3 generasi baru yang spektakuler Luffy, Kit serta Torau Jangan lupa kisaharan di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you for watching DDRTV and we'll be coming back Sampai jumpa